Intro Kita teruskan Terakhir Bahasan tentang badal Jenis yang ketiga dari badal adalah Apa yang disebut dengan badal istimal Badalun istimalun Atau badalu istimalin Badal istimal Seperti yang pernah saya sampaikan Istimal itu artinya adalah cakupan Atau kandungan Nah maksudnya apa Atau kapan badal istimal terjadi Badal istimal terjadi Adalah ketika Badal itu bukan Merupakan bagian hakiki Bukan merupakan Bagian yang sebenarnya Bukan merupakan bagian Yang sebenarnya dari muda minhu Saya ulangi Badal istimal terjadi ketika Badal itu bukan merupakan Bagian yang sebenarnya Dari muda minhu Melainkan justru Muda minhu itu adalah Mencakup badal Mencakup dari badal Jadi muda minhu Justru mencakup Makna yang terkandung dalam badal Nah badal bukan bagian hakiki Dari muda minhu Tetapi muda minhunya Mencakup Makna yang terkandung Atau yang terdapat Dalam badal Nah lebih jelasnya Coba lihat Ada contoh kalimat Ada dua ya Yang pertama Ajabat ni asyajaratu Royhatuha Ajabat filmadi Ninya adalah Maf'ulubihi Artinya aku Dibuat kagum Aku dibuat kagum Oleh apa? Asyajaratu Asyajaratu fa'ilnya Pohon telah buat aku kagum Jadi buat aku kagum adalah pohon Pohon pelakunya Atau fa'il dari Ajabat Sedangkan ni Ini adalah Maf'ulubihi Ajabat ni asyajaratu Aku telah dibuat kagum Oleh pohon Apa? Royhatuha Wanginya Royhatun itu wangi Nah Royhatun ini adalah Badal Dari asyajaratu Sedangkan H ini adalah Domir yang kembali Kepada Mubdal minhu Nah perhatikan Royhatun itu kan wangi Nah wangi itu Apakah merupakan Bagian secara fisik Dari pohon Bukan Wangi Hanya merupakan Kandungan Yang terdapat Pada pohon Secara maknawi Dan wangi Bukan bagian secara hakiki Dari pohon Bukan bagian secara fisik Dari pohon Bagian secara fisik Dari pohon itu Seperti Akar Dahan Ranting Daun Bunga Dan buah-buahan Itu bagian secara fisik Dari pohon Sedangkan wangi Atau harum Itu bukan bagian secara fisik Dari pohon Tetapi pohon Mengandung Sifat wangi Nah Karena wangi adalah Sesuatu yang dikandung Oleh pohon Berarti Berarti wangi itu adalah Istimalnya Istimal atau kandungan Dari pohon Itulah sebabnya Maka wangi Merupakan istimal Dari Pohon Istimal dari Mubdal minhu Yang ini pohon Berbeda dengan Kalimat yang sebelumnya Ketika membahas tentang Badal Bakdun Minkul Yang ini Ajabat Nasyajorotu Simaruha Aku Dibuat kagum Oleh pohon Buah-buahannya Nah Kalau buah-buahan Bagian dari pohon Secara fisik Secara Hakiki Nah Karena itu Maka Ajabat Nasyajorotu Simaruha Simaruha Itu adalah Badal Bakdun Minkul Badal Yang merupakan Bagian dari Keseluruhan Pohon Sedangkan Kalau Ihatun Ini wangi Harum Dan harum Bukan bagian Secara fisik Dari pohon Maka Kalau Ihatun Ini disebut Dengan Badal Istimal Badal Yang merupakan Kandungan Yang terdapat Dalam Mubdal minhu Itu contoh Yang pertama Contoh yang kedua Ahbab Tutoliba Aku mencintai Mahasiswa Atau murid Ahbabtu Fiil dan Fail Tunya fail Ahbabnya Ini dari kata Habba Filmaldinya Ahbabtu Tunya failnya Atau liba Mahfulubihi Nah Ini Mubdal minhunya Mana badanya Akhlakahu Aku mencintai Seorang Mahasiswa Akhlaknya Jadi Aku cintai Bukan Mahasiswanya Tetapi Akhlaknya Nah Ahlak Ini Harkatnya Fatah Ujungnya Ahlak Karena dia Badal Mansub Ikutin At-Toliba Yang juga Mansub Karena Mubdal minhunya Mansub Mahfulubihi Maka Akhlakahu Konya juga Mahfulubihi Ikutan Kepada Mubdal minhu Fatah Mansub Nah Ahlak Ahlak itu Bukan bagian secara fisik Dari mahasiswa Ahlak Bukan bagian secara fisik Secara nyata Dari seseorang Bukan Bagian dari seseorang itu Ya secara fisik Berarti tubuhnya Tangan Kaki Perut Dada Mulut Kepala Wajah Itu bagian secara fisik Dari seseorang Dari seseorang manusia Nah Sedangkan Ahlak Bukan bagian secara fisik Dari seseorang Ahlak Adalah Sesuatu Makna Atau Sesuatu nilai Yang terkandung Dalam seseorang Nah Karena Ahlak Adalah Kandungan Dari seseorang Nah Kandungan itu Kan Bahasa Arabnya Istimal Makanya Ahlak Ini Merupakan Badal Istimal Bukan Badal Ba'dun Min Kul Kenapa Karena Ahlak Bukan bagian Yang sebenarnya Dari Seseorang Atau Bukan bagian Yang sebenarnya Dari Mubdal Min Hu At Toliba Itu ya Contoh yang lain Kalimat yang sama Ahbab Itu At Toliba Tapi Ahlaknya Kita ganti Menjadi Kitab Kitab itu Memang fisik Beda Sama Ahlak Ahlak itu Sesuatu yang Bukan fisikal Tidak terindera Sedangkan Kitab Buku Tentu saja Terindera Tetapi Ahbab Itu Kitab Ini Badanya Bukan Badal Ba'dun Min Kul Bukan Badal Bagian Dari Keseluruhan Kenapa Karena Kata Kitab Meskipun Fisikal Tetapi Kata Buku Itu Bukan Merupakan Bagian Yang Secara Fisik Sebenarnya Bukan Bagian Hakiki Secara Fisik Dari Seorang Manusia Yang Bernama Mahasiswa Ini Yang Merupakan Mahasiswa Tadi Sedangkan Kitab Lalu Apa Kitab 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 Adalah Sesuatu Yang Dimiliki Oleh Mahasiswa Jadi Merupakan Sesuatu Yang Dijangkau Atau Dimiliki Oleh Seorang Mahasiswa Tapi Bukan Bagian Secara Fisikal Secara Hakiki Dari Mahasiswa Tersebut Makanya Meskipun Kitab Ini Adalah Madian Secara Fisikal Namun Dia Bukan Bagian Yang Hakiki Dari Atoliba Buku Adalah Bagian Yang Dimiliki Oleh Seorang Mahasiswa Maka Kata Kitab Ini Adalah Badal Dan Badalnya Bukan Badal Bakdun Min Kul Tetapi Badal Istimal Karena Buku Merupakan Sesuatu Yang Dimiliki Oleh Mugdal Min Hunya Yani Atoliba Nah Begitulah Bahasan Tentang Badal Istimal Dan Bahasan Tentang Badal Istimal Adalah Bahasan Terakhir Tentang Badal Semoga Bermanfaat 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 Iblandfaat Bermanfaat Tentang Tentang Zem Satsang Zem D Satsang D